Tiga tahun lalu, tepat pada tanggal 8 April 2020, di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan, seorang legend dalam dunia musik mengembuskan nafas terakhir, yakni Glenn Friendly Deviano Latwi Hamalo, dipanggil yang kuasa, meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia dua bulan. Sakit begitu sakit, tapi derita akan berlalu seiring berjalannya waktu. Kini, si kecil Gewa yang dulu masih berusia dua bulan telah menginjak usia tiga tahun. Di momen inilah, putih kerap mengenalkan sosok sang ayah padanya. Dari kecil aku selalu berusaha untuk membicarakan ayahnya terus kan, meskipun ayahnya nggak ada, tapi aku nggak pengen Gewa lupa dengan sosok ayahnya, terus suara ayahnya, wajah ayahnya, makanya dari kecil aku selalu ya memperlihatkan video klipnya dan lain-lain, suaranya didengerin gitu lagu-lagunya. Dan sekarang ini ketika ada film, ya aku pasti curhat meskipun Gewa belum mengerti gitu, dengan keadaan ini, tapi yang pasti ya Gewa bakalan happy lah, bakalan bangga melihat sosok ayahnya didokumentasikan gitu. Gewa Atlana Syamamim Latwi Hamalo tunggu menjadi anak cerdas dan cantik. Dengan rambut kriwilnya, dan jarang si kecil itu menjadi serotan saat hadir di ranah publik. Tanpa ayah, Gewa begitu dimanja oleh sak ibu Mutiha Ayu. Mereka memang hanya berdua. Cinta yang datang untuk berduanya melebihi apa yang dibayangkan. Dari dulu tuh aku pengen bawa Gewa kemana-mana, karena memang di rumah tuh gak ada siapa-siapa ya kan. Karena Gewa masih kecil dulu, so ya paling aku titipin kakak iparku, ada mbak juga sebenarnya yang bantu. Nah kali ini karena Gewa sudah besar, jadi aku pengen Gewa melihat apa sih yang dikerjain mamanya tuh, terus kegiatan apa aja gitu, supaya Gewa inilah gitu belajar dengan prosesnya gitu. So ya makanya aku selalu bawa-bawa kemana-mana. Di media sosial, tak jarang Mutiha membagikan momen-momen berdua bersama putri tercintanya. Rasa sayang itu tak dibuat-buat. Mutiha rela mencurahkan segalanya untuk Gewa, begitu pun sebaliknya. Nah, di momen berbeda, istri al-mahrum Glenn Friendly itu juga berbagi video ketika Gewa bernyanyi sambil bermain piano. Usianya baru 3 tahun, tapi kelincahannya bang orang dewasa. Terima kasih telah menonton! Dia selalu happy, apalagi kalau dibawa nyanyi, dia tuh kan anaknya tampil banget, seneng banget nyanyi. Apalagi kalau pegang mic, udah langsung auto-fokus, langsung nyanyi. Meskipun nggak fasih gitu untuk bicaranya, tapi dia selalu pengen tampil anaknya gitu. Makanya dia seneng banget gitu. Makanya tapi sebelum kerja, pasti aku tanya dulu Gewa mau nggak gitu, tanya dulu anaknya mau atau nggak. Dia selalu mau gitu, tadi aja waktu syuting dia nggak sabar pengen masuk ini, apa, stage, eh apa namanya, ya acaranya gitu. Karena dia seneng dengan tampil gitu anaknya. Selalu tersenyum dan mengunggah yang bahagia-bahagia saja di media sosial. Bukan berarti Muti Ayu tak pernah berada dalam masa terburuknya. Ada momen-momen tertentu saat rinduan pada gelentak terbedung. Di saat inilah, air mata terkadang jatuh dengan sendirinya. Ia menangis, mencerit, tapi Gewa hadir sebagai malaikat yang menenangkan kegundahan di hati sang ibu. Aku mikirnya umur tiga tahun tuh dia harusnya kayak gini misalkan. Tapi ternyata dia dewasa sebelum waktunya gitu, dewasa sebelum umurnya. Kadang kalau misalkan aku curhat sama Gewa gitu ya, Gewa yang selalu nguatin aku. Misalkan kan nggak, nggak apa namanya, nggak sadar air mata keluar tiba-tiba Gewa yang it's okay mommy, it's okay kan ada aku gitu. Dan kata-kata itu aja kan, wah langsung, ya oke aku kuat, aku bisa hidup kembali. The one and only obat untuk aku. Satu-satunya obat untuk aku ngejalanin hidup itu ya itu Gewa. Kalau misalkan nggak ada Gewa rasanya, entahlah aku gimana gitu. Gewa memang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, ia membutuhkan sosok pria yang bisa dijadikan seorang ayah. Ia butuh dekapan hangat dari ayah di usianya sekarang. Tiga tahun tanpa pelukan dari pria yang seharusnya jadi cinta pertama anak gadis. Adakah kesedihan yang terukir di hati terdalam Gewa? Tak ada yang tahu. Dan jelas, hingga detik ini, Mutia Ayu belum siap mencari pengganti Glenn. Tak menutup hati, tapi ia tahu jodoh akan datang tepat pada waktunya. Sebenarnya bukan nggak mau cari yang lain. Lebih apa ya, sebenarnya ya udah serahin aja sama Tuhan apapun yang terjadi. Kalau misalkan ada pendamping hidup lagi, aku tidak menutup itu semua. Tapi untuk saat ini memang aku fokusnya yaudahlah ngurus anak, kerja. Udah, udah nggak mikir yang lain. Tapi kalau suatu saat nanti mungkin dikasih jodoh lagi sama Tuhan, ya aku ngikut aja apa maunya Tuhan. Aduh, nggak tahu. Dari dulu tuh aku misalkan punya kriteria A, tapi dapetnya B. Kriteria B dapetnya A gitu. Jadi yaudahlah sekarang nggak punya ekspektasi yang harus seperti apa.